Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias jenis kolbanda. Cara pemasangan POC botol di tanaman hias kolbanda ini. Yang mana kita lihat botol POC ini kita lobangin tengahnya. Udah tuh, udah kata ibu tuh. Tuh, mancur. Artinya lobangnya sudah ada di tengah botol. Selanjutnya kita tekan ke bawah. Lobang paku itu berhadapan dengan akar. Dikandung maksud agar nutrisi yang, nutrisi makanan yang ada dalam POC yang dalam botol ini bisa diserap oleh akar tanaman kita. Selanjutnya, kita kasih media kembali. Dan kita tekan supaya botolnya tidak goya. Inilah cara pemasangan botol POC pada tanaman hias kita. Agar tanaman hias kita semakin subur dan semakin cantik. Untuk itu, selalulah kita berkreasi dan berinovasi pada hal-hal yang positif. Insya Allah, selain bisa bermanfaat buat diri kita, juga bisa bermanfaat buat orang lain. Mohon maaf apabila ada ucapan dan omongan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.